Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Matius, pasal 11. Dan terjadilah, ketika Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya, dia pergi dari sana untuk mengajar dan berkotbah di kota-kota mereka. Dan setelah Yohanes di dalam penjara mendengar pekerjaan-pekerjaan Kristus, seraya mengutus dua muridnya, dia bertanya kepadanya, Engkaukah yang sedang datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Dan sambil menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, Seraya kembali, beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat, yang buta melihat dan yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan dan yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan yang miskin diinjili. Dan berbahagialah, dia yang sekiranya tidak tersandung olehku. Dan sementara mereka ini terus berjalan, Yesus mulai berbicara kepada kerumunan orang itu mengenai Yohanes. Untuk melihat apakah kamu keluar ke padang gurun, sebatang buluh yang sedang diguncang angin. Lebih jauh, untuk melihat apakah kamu keluar, seseorang yang didadani dengan jubah halus, lihatlah, mereka yang berpakaian sesuatu yang halus itu berada dalam istana raja-raja. Akan tetapi, untuk melihat apakah kamu keluar, seorang nabi, ya, aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari seorang nabi, sebab, dialah yang tentangnya telah tertulis, lihatlah, aku mengirim utusanku mendahului engkau, yang akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di antara yang lahir dari seorang wanita, tidak pernah tampil yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi yang lebih kecil dalam kerajaan surga, lebih besar daripadanya. Dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga menderita kekerasan, dan para pelaku kekerasan mencengkramnya. Sebab, seluruh kitab para nabi dan Torah telah bernubuat sampai Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dia adalah Elia yang hampir datang. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah, dia mendengarkan. Akan tetapi, dengan apakah aku akan mengumpamakan generasi ini? Dia itu seumpama kanak-kanak yang sedang duduk-duduk di pasar dan memanggil teman-temannya, dan berkata, kami meniup seruling bagimu, dan kamu tidak menari, kami meratak bagimu, dan kamu tidak berduka. Sebab, Yohanes sudah datang, dengan tidak makan, tidak pula minum, dan mereka mengatakan, dia kerasukan setan. Anak manusia datang, dengan makan dan minum, dan mereka mengatakan, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat para pemungut cukai dan yang berdosa. Dan hikmat dibenarkan oleh karena anak-anaknya. Kemudian, dia mulai mengecam kota-kota yang didalamnya banyak mujizat-mujizatnya, telah terjadi, karena mereka tidak bertobat. Celaka bagimu Korazin, celaka bagimu Bethsaida. Sebab, jika di Tirus dan Sidon telah terjadi mujizat-mujizat yang terjadi padamu, sudah lama mereka bertobat, dengan berpakaian kain kabung dan abu. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, bagi Tirus dan Sidon, akan menjadi lebih ringan daripada bagimu. Dan engkau Kapernaum yang telah ditinggikan sampai ke langit, engkau akan diturunkan sampai ke alam maut. Sebab, jika di Sodom telah terjadi mujizat-mujizat yang terjadi padamu, mereka akan tetap ada sampai hari ini. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, bahwa pada hari penghakiman, bagi negeri Sodom, akan menjadi lebih ringan daripada bagimu. Pada waktu itu, sambil menanggapi, Yesus berkata, Aku mengaku kepadamu, ya Bapak, Tuhan langit dan bumi, bahwa engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyikapkannya kepada kanak-kanak. Benar, Bapak, karena yang demikian telah menjadi yang berkenan di hadapanmu. Segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapak. Juga tidak seorang pun mengenal Bapak sepenuhnya selain putra. Dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyikapkannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang berlah dan berbeban berat, dan aku akan menyegarkan kamu. Pikulah kuku atasmu, dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu, karena kuku itu halus, dan bebanku itu ringan. Terima kasih telah menonton!